Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Pertama-tama saya mengucapkan salam damai sejahtera. Sungguh berbahagia bisa kembali menyampaikan firman Tuhan bersama dengan saudara sekalian, walaupun jauh di mata, tetapi tetap dekat di hati. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, judul renungan firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini, saya beri judul, Secercah Harapan Membawa Hidup. Secercah Harapan Membawa Hidup. Saudara terkasih, marilah kita membuka Alkitab kita. Kita membukanya di dalam kitab Dua Raja-Raja, pasal yang ke-6, ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-25. Dua Raja-Raja, pasal yang ke-6, ayatnya adalah ayat yang ke-24 sampai dengan ke-25. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu, Ben Hadad, Raja Aram, menghimpunkan seluruh tentaranya, lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak, dan seperempat kap taimer pati berharga 5 sikal perak. Saudara terkasih, ayat yang barusan kita baca menceritakan bahwa Samaria mengalami sebuah bencana, sebuah masalah yang sungguh besar, yaitu kelaparan yang sungguh hebat. Saudara kita akan melihat sejarah secara singkat dari Samaria. Seperti yang saudara ketahui, bangsa Israel setelah Raja Saul, Raja Daud, kemudian Raja Salomo, bangsa Israel pecah menjadi dua. Sepuluh suku membentuk sebuah kerajaan Israel yang ada di atas, di utara. Kemudian dua suku, yaitu suku Yehuda dan Benyamin, membentuk, membuat kerajaan Yehuda. Yaitu berada di selatan. Kerajaan Yehuda itu terdiri dari, rajanya itu adalah yang menduduki tahtanya adalah keturunan dari bangsawan, dari Raja Daud. Tetapi kerajaan Israel, siapapun yang menduduki tahtanya, itu bisa dari siapa saja saudara. Asalkan mereka itu bisa menumbangkan Raja yang memerintah di kerajaan Israel pada waktu itu. Jadi bukan berasal dari darah Raja Daud, tetapi siapapun bisa menjadi Raja. Kalau kita mempelajari kitab perjanjian lama, kita melihat bahwa ada satu hal yang menarik saudara. Setiap Raja-Raja yang memerintah di kerajaan Israel, mayoritas ada keterangannya. Yaitu mereka melakukan dosa seperti yang dilakukan oleh Yerobiam. Saudara terkasih, siapakah Yerobiam? Yerobiam adalah Raja pertama kerajaan Israel. Lalu apa dosa yang dilakukan oleh Yerobiam? Yerobiam sebagai Raja yang pertama yang memberontak. Dia berpikir saudara, ini rakyat sekarang masih menghormati aku. Tetapi satu saat kelak, rakyat itu pasti akan meninggalkan aku. Kenapa saudara? Karena rakyat itu pasti harus beribadah di bait Allah. Dan bait Allah itu ada di Yerusalem, ibu kota kerajaan Yehuda. Sehingga ketika mereka beribadah ke Yerusalem, mereka akan melihat kerajaan Yehuda. Dan mereka hatinya akan bisa kembali condong ke kerajaan Yehuda. Yerobiam kemudian berunding dengan tua-tua. Apa yang dilakukan saudara? Lalu Yerobiam membuat bait Allah tandingan. Dan bukan hanya bait Allah tandingan saudara. Lalu Yerobiam itu lalu mendirikan bukit-bukit pengorbanan. Mengapa harus mendirikan bukit-bukit pengorbanan? Karena ternyata saudara, bangsa Israel pada waktu itu melakukan kawin campur. Mereka menikah dengan bangsa-bangsa lain. Dan bukan hanya menikah dengan bangsa-bangsa lain. Tetapi mereka menyembah Allah Baal dari pasangannya, dari suaminya atau istrinya. Lalu mereka menyembahnya di dalam bukit-bukit pengorbanan. Di mata Tuhan, kesalahan yang dilakukan oleh Yerobiam itu sungguhlah besar. Karena menduakan Tuhan. Sinkritisme saudara. Menyembah kepada Allah-Allah lain. Menyembah kepada Baal-Baal lain. Sehingga dosa yang dilakukan oleh Yerobiam di mata Allah adalah dosa yang sungguh besar. Dan ternyata raja-raja yang lainnya pun saudara. Yang menggantikan Yerobiam kemudian generasi-generasi selanjutnya. Mereka melakukan kesalahan yang sama. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Dalam kondisi bangsa Israel. Kerajaan Israel jatuh di dalam dosa yang sedemikian berat. Tetapi tetap Allah mengasihi kerajaan Israel. Allah menghukum kerajaan Israel dengan menimpakan banyak sekali masalah. Tetapi Allah tetap melindungi. Allah tetap menyelamatkan. Bagaimana Allah menyelamatkan kerajaan Israel saudara. Di dalam setiap masalah. Di dalam setiap pencobaan yang berat. Allah tetap mengutus nabi-nabinya. Untuk menyelamatkan kerajaan Israel. Kerajaan Israel itu saudara. Di dalam perjanjian baru. Kita kenal dengan nama bangsa Samaria. Saudara itulah sejarahnya. Dan pada kesempatan pagi hari ini. Kita juga melihat saudara. Bangsa Samaria. Dari suku-suku Israel itu saudara. Sama-sama menghadapi masalah yang sungguh besar. Apa masalah yang dihadapi? Bangsa Samaria. Yang berasal dari kerajaan Israel itu. Mengalami kelaparan yang hebat. Saudara kita buka kembali saudara. Dua raja-raja pasal yang ke-24. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu Ben Hadad Raja Aram. Menghimpunkan seluruh tentaranya. Lalu maju mengepung Samaria. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kelaparan yang terjadi di Samaria. Ternyata bukan karena bencana alam saudara. Bukan karena panas terik. Bukan karena hasil panennya itu kurang bagus. Tetapi bencana kelaparan itu karena Ben Hadad. Raja Aram itu mengepung bangsa Samaria ini. Sehingga tidak ada suplai makanan yang bisa masuk. Kalau istilah sekarang itu di embargo saudara. Embargo pangan. Sehingga kalau ada yang mengirimkan pasokan makanan. Itu tertahan oleh tentara bangsa Aram. Mengirim makanan. Bukan saja tidak bisa masuk saudara. Tetapi pasokan makanan itu dirampas. Dan dijadikan sebagai logistik dari bangsa Aram pada waktu itu. Sungguh terjadi sebuah kelaparan yang hebat. Yang dialami oleh Samaria pada waktu itu. Sehingga akibatnya apa saudara? Sungguh berat sekali. Akibat yang disebabkan oleh karena embargo pangan ini. Saudara marilah kita kembali membuka Alkitab kita. Dua Raja Raja Pasal yang ke-6. Ayat yang ke-26 sampai dengan ke-29. Dua Raja Raja Pasal yang ke-6. Ayat 26 sampai 29. Demikianlah firman Tuhan. Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok. Datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada Raja. Sambil berseru. Tolonglah ya Tuhan ku Raja. Jawabnya. Jika Tuhan tidak menolong engkau. Dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikankah? Atau hasil pemerasan anggur? Kemudian bertanyalah Raja kepadanya. Ada apa? Jawab perempuan itu. Perempuan ini berkata kepadaku. Berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini. Dan besok akan kita makan anakku laki-laki. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya. Pada hari berikutnya berilah anakmu supaya kita makan dia. Maka perempuan ini menyembunyikan anaknya. Saudara yang berbahagia. Kita melihat sedemikian parahnya krisis pangan pada waktu itu. Kelaparan yang terjadi di tanah Samaria sedemikian luar biasanya saudara. Sehingga apa yang terjadi. Ini adalah sebuah kejadian yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan sesudahnya. Ada pasangan ibu-ibu, keluarga saudara. Kemudian mereka itu berbicara satu dengan yang lainnya. Kalau anak ini tidak dipotong atau dimasak. Kita semua akan mati. Oleh karena itu marilah kita mengundi. Siapa yang akan dimasak terlebih dahulu. Lalu terundilah sang perempuan ini. Ayo masak terlebih dahulu. Saudara bayangkan. Seorang ibu rela untuk memotong dan memasak anaknya. Dan setelah anaknya itu habis dimakan oleh kedua keluarga ini saudara. Entah satu hari, entah dua hari. Lalu sang perempuan ini lalu meminta supaya tetangganya ini. Keluarga yang lainnya itu. Untuk memotong anaknya. Tetapi ternyata keluarga itu menolaknya saudara. Sehingga sang wanita ini mengadukan masalahnya kepada raja. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Apa yang terjadi saudara? Masalah ekonomi, masalah pemenuhan kebutuhan primer kebutuhan utama manusia saudara. Ketika kita sulit untuk mendapatkannya bisa mengakibatkan krisis moral. Dan krisis moral itu didapati karena kita ini jauh dari Tuhan. Bangsa Israel, bangsa Samaria pada waktu itu undur dari Tuhan saudara. Dan hal yang pertama yang terjadi ketika sebuah keluarga, sebuah pribadi. Dia itu meninggalkan Tuhan, undur dari Tuhan. Maka yang pertama adalah ketika mengalami masalah. Maka keluarganya itu bisa ditinggalkan saudara. Bisa dikorbankan. Untuk apa saudara? Untuk menyelesaikan masalah pribadinya. Krisis moral, krisis iman terjadi karena mereka itu meninggalkan Tuhan sebagai juru selamat. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, dalam kondisi yang kesulitan seperti itu. Sebuah bangsa pilihan Allah, tetapi meninggalkan Allah, menduakan Allah saudara. Menyembah kepada Tuhan yang lain, meninggalkan beribadah kepada Allah-Allah lain saudara. Kepada ba'al lain, tetapi Tuhan Allah tidak meninggalkan mereka. Allah tetap mengasihi mereka. Dalam kondisi yang sedemikian sulit. Lalu muncullah secerca harapan. Ada harapan supaya bisa mendapatkan hidupnya kembali. Bagaimana caranya saudara? Pada pagi hari ini, ada tiga poin yang akan kita pelajari. Harapan yang diberikan sehingga kita ini bisa mendapatkan hidup saudara. Marilah kita melihat poin yang pertama. Kita akan melihat di dalam kitab dua raja-raja pasal yang pertama. Dua raja-raja pasal yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesuka tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan dua sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, dalam kondisi yang terjepit seperti itu. Lalu Allah mengutus hambanya. Allah mengutus Nabi Elisa. Dan Nabi Elisa memberikan harapan saudara. Apa yang disampaikan oleh Nabi Elisa. Saudara perhatikan, dengarlah firman Tuhan. Hal yang pertama yang disampaikan oleh Nabi Elisa kepada bangsa Samaria, kepada bangsa Israel pada waktu itu. Hal yang pertama yang harus dilakukan adalah, dengarlah firman Tuhan. Firman Tuhan tentang apa saudara? Lalu dikatakan bahwa besok kira-kira waktu ini sesuka tepung yang terbaik akan berharga satu sikal. Dan dua sukat jelai akan berharga satu sikal. Saudara terkasih, ini adalah sebuah harga yang sungguh murah. Dari mana kita tahu bahwa harga ini adalah harga yang sungguh murah? Kita akan bandingkan, saudara, dengan dua raja-raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-25. Dua raja-raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-25. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya. Sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak. Dan seperempat kap tai merpati berharga 5 sikal perak. Saudara bandingkan dengan ayat yang kita baca tadi, saudara. Ini, saudara, kepala keledai harganya 80 sikal perak. Dan ada seperempat kap tai merpati harganya 5 sikal perak. Buat apa, saudara? Kepala keledai, saudara. Dan harganya sungguh mahal apabila dibandingkan dengan perbandingan yang tadi, saudara. Di dalam dua raja-raja pasal yang ke-7 ayat yang pertama ini, saudara. Di dalam ayat yang tadi kita baca adalah satu sikat tepung yang terbaik harganya satu sikal. Kemudian dua sekat jelai berharga satu sikal. Kepala keledai untuk apa, saudara? Mungkin kita berkata, mungkin harga keledai memang mahal. Saudara, di dalam kita perjanjian lama, keledai itu adalah binatang yang diharamkan, saudara. Sekarang orang-orang menjual kepalanya. Mengapa, saudara? Itu pasti karena badannya itu. Tubuh dari keledai itu sudah dijual. Sudah dimakan. Sehingga yang tertinggal adalah kepalanya. Tubuhnya saja seharusnya adalah sesuatu yang diharamkan, saudara. Tetapi ternyata sudah tidak ada lagi. Sehingga yang dijual adalah kepalanya. Dan harganya sungguh mahal, saudara. Delapan puluh sikal. Dan yang lebih luar biasa, saudara. Ada seperempat cup. Satu cup itu adalah dua liter. Berarti kalau seperempat cup itu adalah lima ratus mililiter. Kurang lebih satu botol minuman mineral, saudara. Harganya lima sikal. Buat apa kotoran merpati, saudara? Kenapa tidak menjual merpatinya? Saya juga yakin. Merpatinya itu sudah tidak ada lagi. Karena sudah dimakan, sudah dikonsumsi. Sehingga yang tertinggal adalah kotoran merpatinya. Kotoran merpati buat apa? Setahu saya, saudara. Kalau kotoran ayam, kotoran kambing, domba, bahkan sapi. Itu bagus sekali untuk pupuk tanaman. Kalau kita menanam sayuran atau buah-buahan, kotoran dari hewan-hewan itu dijadikan pupuk. Tapi dalam kondisi kelaparan seperti itu, siapa yang mau menanam memakai kotoran seperti itu, saudara? Yang paling mungkin adalah kotoran merpati itu dijadikan sebagai makanan. Dan harga satu botol mineral kotoran merpati, harganya lima sikal. Saudara, bayangkan kondisi kelaparan yang terjadi pada waktu itu. Luar biasa, saudara. Dan Nabi Elisa berkata, esok hari akan terjadi sebuah perubahan. Di mana satu sukat tepung terbaik, harganya hanya satu sikal. Dan dua sukat jelai, harganya juga satu sikal. Apa itu jelai? Jelai itu turunan dari gandum. Kalau gandum itu KW satunya, saudara. Kalau jelai itu KW duanya. Dengan jumlah satu sukat, satu sukat itu kurang lebih 12 liter. Jumlah yang banyak, saudara. Ini 24 liter jelai, harganya satu sikal. Bandingkan dengan kotoran merpati, 500 mililiter satu botol minuman mineral. Harganya jauh sekali. Secercah harapan disampaikan oleh Nabi Tuhan kepada bangsa Israel. Dengarkanlah firman Tuhan. Intinya apa, saudara? Akan ada sebuah pemulihan. Akan ada sebuah perubahan yang besar. Besok harga-harga akan menjadi murah. Kebutuhanmu akan engkau bisa dapatkan dengan mudah. Saudara, pemeliharaan Allah di dalam kehidupan kita adalah seperti janji yang disampaikan oleh Nabi Elisa kepada bangsa Samaria pada waktu itu. Ketika kita mengalami masalah. Ketika kita mengalami pencobaan. Dengarkanlah firman Tuhan. Ketika kita bersandar kepada Tuhan. Akan ada pemeliharaan. Akan ada pemulihan, saudara. Ini adalah janji yang diberikan oleh Tuhan melalui Nabi Elisa kepada bangsa Samaria. Ada secercah harapan, saudara. Saudara yang berbahagia. Mujizat itu tidak terjadi serta-merta begitu saja. Ketika Tuhan berfirman, maka secara otomatis apa yang disampaikan, janji-janji, berkat-berkat yang disampaikan pasti akan terjadi sedemikian mudah seperti yang seharusnya terjadi, saudara. Apakah seperti itu? Ketika Tuhan berfirman, lalu kita mendengar firman Tuhan itu, lalu semuanya akan terjadi dengan mudah. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan itu, belum tentu firman itu terjadi di dalam kehidupan kita. Kita lihat apa yang seharusnya menjadi pedoman dan patokan di dalam kehidupan kita ini. Kita lihat di dalam ayat yang kedua. Dua raja-raja pasal yang ketujuh, ayat yang kedua. Debikianlah firman Tuhan. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdialah katanya, Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi. Jawab abdialah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Sebenarnya yang diberkati Tuhan Yesus. Firman Tuhan mengatakan, ketika Nabi Elisa menyampaikan firman Tuhan, Firman Tuhan yang membawa pengharapan, Firman Tuhan yang berisi pemulihan keadaan yang sulit. Ada bangsa Israel, perwira tinggi saudara, pemimpin bangsa Israel, yang memimpin tentara-tentara bangsa Samaria pada waktu itu. Apa yang disampaikannya? Sekalipun tingkap-tingkap langit terbuka, tidak mungkin hal itu terjadi. Sekalipun tingkap-tingkap langit itu terbuka, apa tingkap itu saudara? Jendela, kalau tingkap, kalau rumah itu ada tingkapnya adalah jendelanya. Perwira itu mengatakan, sekalipun jendela langit itu dibuka, tidak mungkin berkat itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ini yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, firman Tuhan itu hanya sekedar menjadi perkataan yang manis di dalam kehidupan kita. Tetapi di dalam hati kita, kita tidak percaya, dan kita tidak mengimani, bahwa firman itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami masalah yang berat, kita adukan masalah kita kepada Tuhan, tetapi kita tidak yakin, bahwa Allah itu akan menjawab, dan menyelesaikan persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sang perwira ini, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan harapan yang disampaikan oleh abdi Allah, tetapi apa responnya saudara? Dia tidak percaya, dia tidak berirman untuk firman Tuhan yang seharusnya menjadi harapan di dalam kehidupan. Dan apa yang terjadi saudara? Firman Tuhan mengatakan, bahwa perwira tersebut tidak akan mendapatkan berkat dari itu saudara. Kita akan lihat saudara, apa yang terjadi di dalam kehidupan pemimpin perwira itu saudara. Kita akan melihatnya dari kitab dua raja-raja pasal yang ketujuh, ayat yang ketujuh belas. Pasal yang ketujuh, ayat yang ketujuh belas, demikianlah firman Tuhan, Adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu, mengawasi pintu gerbang. Tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakannya pada waktu raja datang mendapatkan dia. Bagaimana akhir kehidupan dari ajudan raja, sang perwira itu saudara? Akhirnya mati terinjak-injak dan tidak mendapatkan berkat apapun. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ketika kita mengalami saat-saat yang sulit di dalam kehidupan kita, firman Tuhan itu bisa menjadikan janji yang sungguh berharga. Bahwa Allah akan senantiasa memelihara di dalam kehidupan kita. Allah tidak pernah ingkar janji saudara. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Asalkan kita senantiasa bersandar kepada Allah. Respon kita terhadap firman Tuhan, respon kita terhadap janji pemeliharaan Tuhan, menentukan apakah kita ini akan mendapatkan hidup atau kita akan mendapatkan kematian. Saudara yang terkasih, itu adalah poin yang pertama. Secercah harapan yang membawa hidup, dengarkanlah firman Tuhan dan respon terhadap firman Tuhan itu, menentukan apakah kita bisa hidup atau tidak. Yang kedua saudara, malilah kembali kita membuka Alkitab kita. Kitab Dua Raja-Raja, pasal yang ketujuh, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kedelapan. Dua Raja-Raja, pasal yang ketujuh, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kedelapan. Demikianlah firman Tuhan, empat orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain. Mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, malilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain. sesungguhnya Raja Israel telah mengupah Raja-Raja orang Hed dan Raja-Raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu, bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka, serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri, menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian, kemudian pergilah mereka menyembunyikannya, lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain, dan mengangkut juga barang-barang dari sana, kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, pelajaran yang kedua, bagaimana harapan itu timbul saudara, kita pelajari dari empat orang kusta. Empat orang kusta ini biasanya berada di pintu gerbang saudara. Mereka itu hidup dari belas kasihan orang. Orang kusta itu tidak bisa bekerja, karena orang kusta itu adalah orang yang najis. Kemanapun dia pergi, dia harus memberi tanda saudara, bahwa dia itu menderita sakit kusta. Dia itu harus berkata, najis, najis. Sehingga orang-orang yang berpapasan dengan orang kusta itu, akan meminggirkan dirinya, supaya tidak bersentuhan dengan orang kusta. Mau ketemu saja, harus minggir saudara. Bagaimana orang kusta ini bisa bekerja, sehingga orang yang menderita penyakit kusta, hanya mengandalkan hidupnya dari pemberian kasihan orang lain. Dan lalu mereka berbicara satu dengan yang lainnya. Aduh, ini kondisinya gila begini. Bagaimana kita bisa hidup? Kalau kita masuk ke dalam, orang-orang di dalam pun banyak yang mati kelaparan. Kita masuk ke dalam, kita akan mati. Kalau kita diam di sini, kita juga akan mati. Bagaimana mereka mau ngasih uang ke kita, sedangkan mereka sendiri kelaparan. Mereka tidak bisa makan. Apa yang mereka mau ngasih ke kita? Daripada kita masuk ke dalam juga mati, diam di sini juga mati, ayo kita pergi ke kemahnya orang aram, ke kemnya orang aram, musuh saudara. Lalu mereka masa ke sana, sama saja ke sana juga kita cari mati. Lebih baik begitu, kalau ke dalam orang-orang Samaria, tidak ada harapan. Kalau diam, tidak ada harapan. Tapi kalau kita pergi ke sana, masih ada harapan. Siapa tahu, mereka lalu memberikan makanan kepada kita. Atau mungkin mereka akan mengejar kita. Kita berempat, siapa tahu satu orang selamat, atau dua orang selamat. Kita bisa ambil makanan mereka, karena mereka mengejar kita. Masih ada harapan. Apa pelajaran yang bisa kita ambil, dalam kondisi yang sesulit apapun, jangan pernah berputus asa. Jangan lalu menganggap bahwa percuma kita melakukan segala sesuatu, karena tidak ada harapan. Saudara, selalu ada jalan ketika kita mencoba. walaupun gagal, jangan berputus asa. Kita coba lagi. Gagal lagi, kita coba lagi saudara. Dan, seperti yang terjadi ketika empat orang yang kusta ini, dia itu tidak berputus asa. lalu dia mencari jalan yang sulit, yang rasanya tidak mungkin menghasilkan satu hasil yang baik. Tetapi karena semuanya sudah pernah dilakukan dan hasilnya buntu, hal yang sulit itu tetap dilakukan. Dan apa yang terjadi saudara? Langkah kaki ketika itu dilangkahkan saudara, firman Tuhan mengatakan bangsa aram, lalu mendengar seperti derap kaki dari pasukan yang jumlahnya banyak. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, langkah kaki empat orang kusta, empat orang yang tidak berharga saudara, empat orang yang dianggap orang yang berdosa, orang yang najis. Tetapi ketika mereka melangkah dengan tidak berputus asa, Allah menyertai langkah kaki orang kusta itu, langkah kakinya seperti derap pasukan yang banyak. Derap pasukan berkuda. Sehingga bangsa aram ketika mendengarnya, lalu mereka ciut nyalinya, mereka ketakutan, lalu mereka meninggalkan perbekalannya, perbekalan yang berlimpah ruah, ditinggalkan oleh bangsa aram. Orang kusta itu menemukan kemah itu dalam kondisi yang kosong, lalu menemukan bahan makanan yang berlimpah ruah. Mereka kaget, mereka heran. Kenapa ini tendanya, kemahnya kosong semua? Lalu mereka mengambil barang-barang itu, menyemunyikannya, pindah ke kemah yang lain, lalu kembali menyemunyikannya saudara. Itu yang terjadi saudara. Sebuah langkah karena tidak pernah berputus asa, akhirnya mendatangkan satu hasil yang positif. Saudara, ada sebuah ilustrasi saudara. Ada dua ekor katak yang jatuh ke dalam sebuah tong yang berisi krem. Karena licin sekali saudara. Katak itu lalu hendak meloncat, tetapi tidak bisa menjangkau dan tidak bisa keluar dari tong itu. Terus mencoba untuk keluar, tetapi tidak berhasil untuk melewati bibir dari tong itu. Lalu yang katak yang pertama berbicara kepada katak yang kedua. Ini saya sudah lelah sekali. Saya tidak sanggup lagi untuk melompat. Lalu yang kedua, jangan berputus asa. Ayo teruslah melompat. Siapa tahu nanti kita akan mendapatkan kekuatan yang lebih, sehingga kita bisa melompat lebih tinggi lagi. Katak yang pertama berkata, Ah, tidak mungkin. Saya ini sudah lelah sekali. Saya akan berhenti saja. Selamat tinggal. Katak yang pertama berbicara kepada katak yang kedua. Akhirnya katak yang pertama itu mati tenggelam di dalam krem itu. Katak yang kedua melihat katak yang pertama, dia hatinya menjadi masgul saudara. Dia berkata, Wah, aku pun tidak akan bisa melewati masa-masa yang sulit itu. Mungkin aku pun akan mati kelelahan juga. Tetapi akhirnya dia mengeraskan hatinya. Dan dia tetap mengerahkan seluruh sisa-sisa tenaganya. Dan dia tetap mencoba untuk meraih daripada bibir tong itu, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Krem daripada isi tong itu tiba-tiba mulai mengeras sedikit demi sedikit. Rupanya krem itu berisi mentega, saudara. Sehingga dari lapisan yang paling bawah itu mulai mengeras. Eh, dia itu mendapatkan pijakan. Lalu dia bisa melompat mulai lebih tinggi, saudara. Semangatnya mulai terbangkit karena dia bisa melompat lebih tinggi. Dan akhirnya sampai satu titik ketika krem itu mulai mengeras semuanya. Akhirnya dia bisa melompat keluar dari tong itu. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Ketika kita mengalami kesulitan. Putus asa itu yang mengakibatkan kita lemah. Kita jatuh. Kita tidak mampu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi di dalam kehidupan kita. Mungkin masalahnya tinggal sedikit lagi, saudara. Tetapi ketika kita menyerah, kita tidak mampu untuk menyelesaikan masalah ini. Kita belajar dari empat orang kusta ini. Jangan pernah menyerah, walaupun sulit sekali. Cobalah. Ketika Tuhan pimpin hal yang sulit menjadi mungkin di dalam kehidupan kita. Apa lagi yang dilakukan oleh orang kusta ini? Ketika mereka bersuka cita, saudara. Mendapatkan hasil yang berlebih. Tibalah satu momen ketika itu mereka akan tersentak, saudara. Apa yang terjadi? Kita lihat, saudara. Dua raja-raja pasal yang ketujuh. Ayat ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Lalu berkatalah seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik. Tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Mereka pergi lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu. Katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang aram dan ternyata tidak ada orang di sana. Dan tidak ada suara manusia kedengaran. Hanya ada kuda dan keledai tertambat dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja. Seluruh orang yang berbahagia. Ketika seseorang sudah berhasil di dalam kehidupannya. Mengalami masa-masa yang sulit dan keluar dari masa-masa itu. Jangan serakah saudara. Bagikan berkat yang engkau terima kepada orang lain. Sehingga melalui kehidupanmu, engkau menjadi saluran berkat bagi orang lain. Orang yang kusta ini bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya. Dia bisa raih hasil yang sebanyak-banyaknya. Lalu dia sembunyikan. Dia bisa meninggalkan tempat itu saudara. Tetapi ketika dia teringat. Pasti banyak saudara-saudaranya yang lain ada di dalam kota. Mereka bisa mati. Karena mereka tidak tahu bahwa bangsa Aram ini sudah meninggalkan kemahnya. Lalu mereka memberanikan diri saudara. Untuk masuk dan menemui penjaga kota. Orang kusta ini memberitakan kabar baik. Ada kabar baik. Akan ada keselamatan. Karena di sana orang Aram sudah meninggalkan kemahnya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Apakah saudara sudah menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang kita kenal? Ketika saudara mendapatkan berkat yang terbesar di dalam kehidupan saudara. mendapatkan keselamatan yang orang lain belum mendapatkannya. Apakah saudara teringat saudara-saudara yang lainnya? Keluarga yang lainnya yang ada di dalam kota yang mereka tidak tahu bahwa keselamatan itu sudah ada. Orang kusta. Orang kusta teringat akan saudaranya yang ada di dalam kota. Lalu memberanikan diri menyampaikan kabar baik itu. Mereka tidak putus asa. Mereka berhasil di dalam hidupnya. Tetapi mereka tidak rakus. Tidak serakah. Mereka ingin orang lain pun mendapatkan berkat yang sama dengan mereka. Kita belajar poin yang kedua dari orang kusta. Poin yang ketiga yang akan kita pelajari saudara. Kita akan melihatnya dari dua raja-raja. Pasal yang ketujuh. Ayat ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17. Dua raja-raja pasal yang ke-7. Ayat ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Sekalipun masih malam. Raja bangun juga. Lalu berkata kepada para pegawainya. Baiklah kuterangkan kepadamu. Apa maksud orang aram itu terhadap kita? Mereka tahu bahwa kita ini menderita kelaparan. Sebab itu mereka keluar dari tempat perkemahan. Untuk menyemunyikan diri di padang. Sambil berpikir apabila orang Israel keluar dari dalam kota. Kita akan menangkap mereka hidup-hidup. Kemudian kita masuk ke dalam kota. Lalu salah seorang pegawainya menjawab. Baiklah kita ambil lima ekor dari kuda yang masih tinggal di dalam kota ini. Tentulah keadanya seperti seluruh kalayak ramai Israel yang sudah habis mati itu. Biarlah kita suruh orang, suruh saja orang pergi supaya kita lihat. Sesudah itu mereka mengambil dua kereta kuda. Kemudian raja menyuruh mereka menyusul tentara aram sambil berkata, Pergilah melihatnya. Lalu pergilah mereka menyusul orang-orang itu sampai ke sungai Jordan. Dan tampaklah seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh orang aram pada waktu mereka lari terburu-buru. Kemudian pulanglah suruhan-suruhan itu dan menceritakan hal itu kepada raja. Maka keluarlah penduduk kota itu menjarah tempat perkemahan orang aram. Karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal dan dua sukat jelai berharga sesikal. Sesuai dengan firman Tuhan. Sebenarnya yang diberkati Tuhan Yesus. Hal yang ketiga, secerca harapan yang membawa hidup, kita pelajari dari Raja Samaria. Raja Samaria mendengar pegawainya berkata, ini ada orang yang datang menyampaikan kabar baik. Siapa yang datang? Malam-malam saudara, ketika mendengarkan itu, mendengarkan ada kabar baik, Raja itu bangun dengan antusias. Lalu apa yang disampaikan oleh pegawainya? Ini ada empat orang kusta. Saudara, kedudukan seorang Raja itu sungguh tinggi dibandingkan dengan empat orang kusta yang naji saudara. Orang lain tidak mau mendengarnya, orang lain tidak mau dekat-dekat dengan orang kusta ini. Tetapi Raja itu karena mempunyai persoalan yang besar saudara. Ketika mendengarkan orang yang rendah ini, orang yang tidak berharga ini. Dia mau dengar perkataan. Dia mau dengar kabar baik itu. Lalu menyuruh orang-orang untuk melihatnya. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, jangan pernah batasi kuasa Tuhan saudara. Kuasa Tuhan itu bisa melalui siapa saja. Jangan pernah membatasi berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu bisa melalui siapa saja dan melalui cara apa saja. Ketika kita membatasi kuasa Tuhan, maka kehidupan kita akan menjadi begitu-begitu saja. Akan menjadi biasa-biasa saja. Karena kita menganggap bahwa Tuhan memberkati kita adalah hanya begitu-begitu saja. Saudara kita lihat Raja orang Samaria ini ketika melihat orang-orang kusta ini, dia tidak menganggap rendah. Ketika mendengar ada kabar sukacita, dia melihat ini ada harapan. Lalu timbul satu harapan yang besar. Jangan-jangan perkataan ini benar. Dia suruh orang untuk mengujinya. Dan hasilnya apa saudara? Firman Tuhan mengatakan ketika melihat kemah orang aram itu kosong. Seluruh penduduk kota ini keluar. Menemukan perkakas yang banyak. Menemukan bahan pangan yang banyak. Dan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Elisa itu tergenapi. Satu sukat gandum, tepung gandum yang terbaik. Itu akhirnya berharga satu sikal. Dan dua sukat jelai, 24 liter saudara. Harganya menjadi satu sikal. Satu hal yang tidak mungkin terjadi. Ketika pegawai raja yang pertama mendengar, ini tidak mungkin terjadi. Tetapi ketika beberapa orang yang kita dengar, kita baca itu saudara. Dari pengalaman mereka, dari secerca harapan yang kecil. Tetapi ketika dilangkahi dengan iman. Hasilnya luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Dari pelajaran yang kita pelajari pada pagi hari ini. Kita bisa melihat saudara. Bagaimana ketika setiap orang itu mengalami kesulitan. Jalan seakan-akan buntu. Dan tidak ada jalan keluar untuk melewati ini. Ada harapan untuk keluar dari itu. Dari apa saja saudara. Yang pertama adalah ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Ada janji pemeliharaan yang diberikan oleh Tuhan. Kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Yang kedua saudara. Dari orang-orang yang melangkah dengan tidak pernah putus asa. Mencoba terus menerus. Tidak berhenti walaupun gagal. Ketika Tuhan menyertainya. Langkah kakinya mendatangkan keberhasilan. Yang ketiga. Ketika seseorang itu tidak membatasi kuasa Tuhan. Tidak membatasi berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu bisa datang dari apa saja. Berkat Tuhan dan kuasa Tuhan bisa datang dari orang yang siapa saja saudara. Jangan pandang orang yang terpandang. Tetapi dari orang yang biasa-biasa. Kita bisa mendapatkan berkat. Saudara yang berbahagia. Demikianlah firman yang disampaikan pada pagi hari ini. Biarlah firman ini menjadi sumber kekuatan. Menjadi berkat di dalam kehidupan kita.